Hai, nak, bagaimana kabarmu? Longchen melangkah ke dalam kehampaan, dan orang-orang sudah bergegas keluar, dan dia tidak lupa menyapa Fantian De dengan antusias. Dengan penampilan itu, orang luar akan berpikir bahwa mereka berdua saling kenal saat melihatnya. Brahma terkejut. Meskipun dia sombong, dia membutuhkan semua kekuatannya untuk menghadapi naga yang menakutkan ini, dan dia tidak melihat Longchen mendekat. Jangan takut, aku akan membantumu. Begitu Longchen muncul, dia segera menunjukkan antusiasme yang luar biasa dan langsung bergegas ke sangkar api. Pergilah, jangan menghalangi. Brahma berteriak keras. Jelas, dia sama sekali tidak mengenal Longchen, dan dia bahkan tidak tahu bahwa pria dengan seringai di depannya adalah targetnya. Dia juga berpikir bahwa Longchen datang ke sini untuk membantunya menyenangkannya. Dia telah melihat banyak orang seperti ini. Apakah tidak tahu malu untuk memberi muka? Saya ingin membantu, apakah Anda masih berhak menolak? Longchen memalingkan wajahnya lebih cepat daripada dia bisa membalik buku, dan pada saat yang sama dia bergegas menuju sangkar besar, dia menamparkan pedang raksasa yang mengangkat langit dengan tangan besar. Mencari kematian. Melihat Longchen mengulurkan tangannya untuk menamparkan pedang raksasa yang menyala itu secara langsung, cibiran muncul di wajah Fantiande. Berkat sutra Brahma, tidak ada yang bisa menghancurkan. Longchen akan ditiup menjadi abu oleh kekuatan api yang mengerikan jika dia hanya mengambil gambar dengan tangan kosong. Namun, saat Fantiande mencibir dan menunggu Longchen berubah menjadi abu terbang, pola berbentuk naga tiba-tiba muncul di tangan besar Longchen. Ledakan. Dengan suara teredam, tangan besar Longchen baru saja menamparkan bila api besar itu. Namun, Longchen tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi seluruh sangkar api bergetar hebat. Apa? Kulit Brahma berubah, dan saat tangan besar Longchen menyentuh sangkar api, seluruh sangkar bergetar, dan pancaran cahaya meredup seketika. Brahma ngeri menemukan bahwa kekuatan sangkar api bergegas menuju Longchen, dan Longchen dengan gila-gilaan mengekstraksi kekuatan sangkar api. Berdengung. Tangan besar Longchen bergetar, dan pola berbentuk naga di telapak tangannya berubah dengan liar, membentuk pusaran besar. Pada saat yang sama, Huo Linger di ruang yang kacau membentuk formasi api yang besar, dan dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan api yang diserap oleh Longchen ke dalam kayu fusang kuno, dan pohon fusang kuno memberikan semua esensi kepada mereka. Gagak emas tidur. Telur gagak emas distimulasi oleh api ini, dan rune di atasnya perlahan menyala. Jelas, kekuatan api murni ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Mencari kematian. Brahma sangat marah, patung di belakangnya menyala, dan nyala api antara langit dan bumi mengalir ke dalam sangkar api dengan gila-gilaan. Sangkar api yang awalnya redup menyala dengan cepat, seperti matahari yang sangat besar. Hai, tidak menerimanya, ayo bersaing. Longchen mencibir ketika dia melihat Fantiande bersaing dengannya, dan nyala api di tangannya meledak. Pada saat itu, cahaya sangkar api meredup lagi, Brahma sangat marah hingga hidungnya bengkok. Dia dapat melihat bahwa Longchen adalah ahli api, dan dia datang ke sini untuk membuat masalah baginya dengan sengaja. Namun, dia harus mempertahankan sangkar api, jika tidak, setelah naga jahat dibiarkan melarikan diri, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Dia hanya bisa mati-matian mempertahankan sangkar api, dan tidak ada cara untuk berurusan dengan Longchen. Melihat Fantiande menggertakkan giginya, Longchen berkata dengan seringai di wajahnya, Hei, nak, apakah kamu sembelit? Wajahmu sangat merah. Bagaimana kalau saya memberi Anda pertanyaan debut dan santai? Tanyakan, butuh tiga jam untuk membuka saluran masuk air untuk mengisi kolam, dan satu jam untuk membuka saluran keluar air untuk mengeringkan kolam. Pertanyaannya, ketika kolam penuh dan saluran masuk dan keluar air dibuka pada saat yang sama, berapa banyak air yang tersisa di kolam setelah satu jam? Petik 2 Mendengar bahwa Longchen tidak lupa menggoda Fantiande saat ini, Tang Wanner tidak bisa menahan tawa pahit, orang ini terlalu buruk, sungguh menyedihkan menjadi musuhnya. Pergilah, berani hancurkan bisnis besarku, tunggu saja pemusnahan keluarga. Melihat Longchen masih memiliki pikiran untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, Fantiande sangat marah sehingga tujuh lubangnya berasap, dan dia mengertakan gigi dan mengutuk. Potong, terserah kamu, apakah anda dapat keluar dari alam Tian Maisuan hidup-hidup masih belum diketahui? Longchen tidak bisa menahan cibiran. Siapa kamu? Anda harus diberi nama, kata Brahma dengan marah. Nama belakang saya panjang, dan nama tunggal saya adalah Yichen. Teman-teman di jalan semua memanggilku Tuan Ketiga Long. Longchen berkata dengan bangga. Apakah kamu Longchen? Brahma kaget, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin dia bunuh ada tepat di depannya. Kalau itu palsu, wah, nak, bagaimana kamu bisa terganggu saat ini? Maka saya dipersilakan. Berdengung. Longchen terkeke, dan tiba-tiba dia menggunakan tangannya yang besar dengan paksa, dan mengubah jarinya menjadi cakar. Lima jarinya seperti kait, dan bila api itu runtuh menjadi potongan besar di genggaman Longchen. Serangan mendadak Longchen, bila raksasa langit tiba-tiba bergetar, dan kemudian retakan tak berujung muncul. Retakan muncul di bila raksasa langit. Di bawah reaksi berantai, seluruh kandang berguncang dengan liar. Tidak baik. Wajah Brahma berubah drastis. Saat Longchen mengumumkan namanya, sebuah cacat muncul di benaknya. Longchen memanfaatkan kekurangan ini dan menghancurkan formasi. Meski hanya kerusakan kecil, Anda harus tahu bahwa ada raksasa menakutkan yang dipenjara di lingkaran sihir di sini. Mengaum. Naga jahat telah ditekan sepanjang waktu, dan sangat marah. Ketika tekanan dilepaskan, itu segera memanfaatkan kesempatan itu, dan kekuatan ki dan darah meledak. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, sangkar besar yang menyala itu hancur, rune api yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan naga berkepala tiga itu akhirnya melepaskan diri dari belenggu. Siaolonglong, gigit dia untukku. Longchen terpesona oleh gelombang udara yang menakutkan, dan ketika dia terbang terbalik, dia tidak lupa menghibur naga jahat itu. Ledakan. Saya tidak tahu apakah naga jahat itu mengerti kata-kata Longchen, atau apakah dia akan membunuh Brahma. Tiga mulut besar terbuka pada saat yang sama, dan tiga kecemerlangan ilahi berkumpul untuk membentuk twist gelombang, berputar, dan menembak lurus ke arah Brahma. Tidak baik. Ketika Van Tian De melihat ini, wajahnya menjadi hijau karena ketakutan. Segera setelah naga jahat itu melepaskan diri dari sangkar, dia keluar semua, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Berdengung. Tangan Brahma membentuk segel, dan peta dewa muncul. Peta ilahi terbuka, matahari dan bulan bersinar bersama, gunung dan sungai tidak ada habisnya, menutupi langit dan matahari, menghalangi dia di depannya. Peta ketuhanan adalah peta ketuhanan Brahma. Berbeda dari peta dewa Brahma yang pernah dilihat Longchen sebelumnya, di pegunungan dan sungai yang tak berujung, sebenarnya ada seseorang yang duduk bersila di dalamnya, dan orang itu adalah Brahma. Ledakan. Ketika serangan naga bertabrakan dengan peta ilahi, gulungan yang awalnya anggun langsung menjadi lurus. Di dalam gulungan, gunung dan sungai berubah bentuk, matahari dan bulan berkedip, dan seluruh gulungan terus mengembang. Jelas, peta dewa Brahma ini juga ada batasnya. Untungnya, batas peta dewa Brahma ini baru saja memblokir serangan penuh naga itu. Ketika Brahma melihat pemandangan ini, dia diam-diam menyekat keringat dingin, tetapi sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia melihat sosok licik mendekati gambar Brahma dengan senyum sinis di wajahnya. Memegang pisau berdarah, ujung pisau yang tajam dengan kejam menembus sudut gambar dewa Brahma. Berdengung. Ujung bilah tulang naga si Yui menembus peta dewa Brahma, nafas hitam mengalir masuk, dan kekuatan di peta dewa Brahma langsung menjadi tidak seimbang dan meluas dengan cepat. Pegang rumputnya, si Ye Yui, bukankah kamu bilang, biarkan melampiaskannya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Longchen terkejut ketika melihat adegan ini, dan melarikan diri. Ledakan. Longchen baru saja mengambil beberapa langkah ketika ada ledakan yang mengejutkan di belakangnya, dan peta dewa Brahma meledak. Longchen, Brahma, dan naga jahat terhempas oleh gelombang udara yang menakutkan pada saat bersamaan. 5.562 Melihat Fan Tian Dei menggunakan Brahma Divine Map untuk menahan pukulan penuh dari naga berkepala tiga, Longchen berencana mengambil kesempatan untuk menyerang Fan Tian Dei sendiri. Akibatnya, Long Gu Si Yui memberitahunya bahwa kekuatan peta dewa Brahma telah mencapai titik kritis, selama lubang kecil dibuka untuknya, nafasnya akan keluar, dan sumber rohnya akan mengalir keluar. Kekuatan sumbernya adalah tonik yang bagus untuk ke L Si Yui. Hanya saja yang tidak diharapkannya adalah kekuatan naga berkepala tiga itu terlalu besar, dan peta dewa Brahma seperti bola yang membengkak hingga ekstrim. Menusuk lubang kecil, itu langsung meledak. Kekuatan yang menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Untungnya, pada saat kritis, Longchen melambaikan tangannya yang besar, dan kuali Yau Yue muncul dan menyelimutinya. Ledakan. Longchen bersembunyi di kuali Yau Yue dan melarikan diri, tetapi Brahma dan naga jahat itu sengsara. Brahma menyemburkan darah, sakit kepala, dan menjerit. Naga jahat itu baru saja melepaskan pukulan terkuat, dan berada dalam kondisi lemah. Saat peta dewa Brahma meledak, peta itu terlempar keluar, sisik di depannya hancur, dan daging serta darahnya. Wow, sungguh energi yang murni. Yau Linger bertarung untuk pertama kalinya untuk membantu Longchen menahan serangan yang mengerikan itu, tetapi dia menemukan bahwa setelah peta dewa Brahma hancur, energi tak berujung terbang, dan semangatnya segera terangkat, dan Rune di sekujur tubuhnya menyala. Dengan rakus menyerap energi menakutkan itu. Tinggalkan aku beberapa. Melihat Yau Linger mengisap dengan gila-gilaan, tulang naga Siwe tidak bisa menahan teriakan, dan langsung menyingkirkan tangan besar Longchen, menembus kehampaan, dan menyerap energi yang tersebar di antara langit dan bumi. Peta dewa Brahma meledak, esensi energinya dimakan oleh Yau Linger dan Dragonborn Siwe. Itu diserap oleh sisi dunia ini. Longchen masih terbang mundur. Pada saat ini, ekor besar melewatinya. Itu adalah ekor dari tiga naga jahat. Pada saat ini, sangat terkejut hingga pingsan. Ledakan. Longchen merentangkan tangannya, tiba-tiba memeluk ujung ekornya, berteriak, dan menusuk lengannya. Di lengan, bintang tak berujung mengalir. Saya terjebak. Boom-boom-boom. Longchen menyeret raksasa itu, bergegas ke depan, dan langsung menuju Brahma. Peta dewa Brahma-dewa Brahma meledak, itu adalah senjata kelahirannya, dan itu akan tumbuh bersama dengan pertumbuhannya. Ketika dia memadatkan energi naga di langit, peta dewa Brahma benar-benar dapat tumbuh menjadi yang terkuat. Senjata ilahi diterbangkan oleh Longchen. Upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun hancur. Pada saat ini, dia menjadi gila. Dia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan dengan lambayan tangannya, pedang panjang berwarna putih keperakan muncul, dan kekuatan besar para dewa melonjak. Namun, Brahma baru saja mengorbankan senjatanya ketika dia melihat seluruh dunia menjadi gelap. Gigit dia. Longchen berhenti minum, menyeret naga besar itu, menggunakannya sebagai senjata, dan menghancurkannya ke arah Brahma. Brahma belum siap untuk bergerak, tubuh besar naga itu menabraknya seperti palu meteor. Ledakan. Brahma mengeluarkan raungan yang menggelegar dan buru-buru melawan, tetapi dihantam keras oleh naga raksasa itu. Dengan keras, gunung itu meledak, pasir dan bebatuan beterbangan, membentuk awan jamur besar. Brahma ditampar ke tanah dengan sedih. Setelah kejatuhan ini, naga raksasa itu terbangun dari koma, dan sekilas melihat Brahma berdiri dari lubang lumpur. Mengaum. Matanya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, dan ketiga kepalanya bersinar pada saat yang sama, ketiga arah, kiri, tengah dan kanan, dan bergegas menuju Brahma pada saat yang bersamaan. Binatang buas. Melihat enam mata merah darah dari naga jahat, wajah Fantiande berubah menjadi hijau, dan dia segera berteriak padanya. Dia tidak tahu apakah dia mengutuk naga jahat atau pria berbaju hitam dengan senyum sinis di wajahnya. Brahma Aegis. Melihat ketiga kepala itu datang bersamaan, Fantiande menyingkirkan pedang panjang perak itu dan membuat segel dengan kedua tangannya. Patung di belakangnya pindah ke depannya dalam sekejap. Buka. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, ketiga kepala naga itu meledak bersamaan, dan perisai Brahma juga hancur, dan orang itu terlempar seperti meteor. Aku pergi, begitu kejam. Long Chen juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa amarah naga jahat itu akan begitu kejam sehingga dia melancarkan serangan bunuh diri. Jelas bahwa dia ingin mati bersama Brahma. Jelas, naga jahat ini sudah terlalu lama ditekan, karena memiliki darah monster, sehingga kecerdasannya tidak tinggi, dan tidak peduli dengan konsekuensinya saat marah. Xiao Long Long, kamu sangat polos dan baik hati, dan kamu tidak ada hubungannya dengan dunia, tetapi hari ini kamu telah menemui kemalangan yang tak terduga dan mati di tangan seorang pengkhianat. Tenang saja, Tuan ketiga Long akan membalaskan dendamu, aku akan menggunakan kepala orang ini sebagai pengorbanan untuk rohmu di surga. Long Chen menempatkan mayat naga ke dalam ruang yang kacau dengan ekspresi, kesedihan dan kemarahan. Berdengung. Long Chen melambaikan tangannya yang besar, dan tulang naga si Iwe di kehampaan menerima tangan Long Chen seperti kilat, dan memotongnya dengan satu pukulan. Hidup yang bahagia. Baru saja mengalami kejutan yang mengerikan itu, saat ini energi dan darah Long Chen melonjak, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali, tetapi dia tahu bahwa kebajikan Brahma saat ini hanya akan lebih buruk darinya. Ketika Fantiande mendengar apa yang dikatakan Long Chen kepada mayat naga, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan jahat dalam hidupnya. Melihat Long Chen menebasnya, dia dengan paksa memadatkan auranya yang tersebar, dan menebas dengan pedang perak panjang di tangannya. Ledakan Dengan keras, darah Brahma muncrat dengan liar, seperti yang diharapkan Long Chen gelombang situasinya lebih buruk daripada situasi Long Chen. Berdengung Pada saat ini, dua sosok terbang keluar pada saat yang sama, dan kedua pedang panjang itu menunjuk ke arah Fantiande, dengan niat membunuh yang kuat, yang membuat rambut Fantiande berdiri tegak dan punggungnya terasa dingin. Dia tidak menyangka ada dua master teroris yang bersembunyi di sini. Saat mereka berdua bergerak saat ini, dia langsung merasakan bahaya kematian. Orang-orang yang bergerak tidak lain adalah Tang Waner dan Yue Zifeng. Mereka sudah lama menunggu waktu terbaik untuk bergerak. Melihat waktunya tepat, mereka tidak membutuhkan panggilan Long Chen untuk bergerak. Long Chen dan Fantiande bertarung dengan sembrono, tenggorokan mereka dimaniskan, dan setegup darah hampir keluar. Saat ini, Long Chen, seperti Fantiande, sangat malu. Setiap orang tidak punya waktu untuk memadatkan penglihatan, dan tidak ada kesempatan untuk meledak dengan kekuatan penuh, karena waktunya tidak memungkinkan. Panggilan Long Chen dengan paksa menekan darah yang bergolak di dadanya, menuangkan kekuatan bintang ke bulan jahat lunas, menginjak kehampaan, dan bergegas menuju Brahma seperti kilat. Tiga orang dari tiga arah, dengan niat membunuh yang ganas, mengubah warna alam semesta, dan pada saat ini, Fantiande jatuh ke tempat kematian dalam sekejap. Ingin membunuhku, hanya mimpi. Melihat mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, dia tidak bisa menghindarinya. Brahma memiliki wajah yang muram, dan ketika dia menggertakkan giginya, sebuah jimat tambahan muncul di tangannya. Ketika jimat itu muncul, wajah Long Chen berubah drastis, dan dia berteriak. Keluar. Ketika Tang Waner dan Yue Zifeng melihat jimat itu, mereka juga merasa ada sesuatu yang salah, dan ketika mereka mendengar Long Chen berhenti, mereka mundur dengan cepat tanpa berpikir. Ledakan. Dengan ledakan, jimat itu dihancurkan oleh Fantiande, dengan ledakan, kekuatan ilahi melonjak, kehampaan meledak, pecahan ruang dan waktu yang tak berujung terbang, dan kekuatan kekerasan menghancurkan alam semesta. 5.563. Ledakan. Tang Waner dan Long Chen sepertinya dipukul dengan palu, dan Long Chen memuntahkan seteguk darah, sementara cahaya dewa Tang Waner beredar ke seluruh tubuhnya, secara alami membentuk cahaya dewa pelindung. Namun, cahaya ilahi dihancurkan oleh riak yang menakutkan segera setelah terbentuk, Tang Waner mengeluarkan dengusan teredam, dan terbang terbalik. Dengan perlindungan cahaya ilahi, Tang Waner tidak terluka, diangeri, dan buru-buru menatap Yue Zifeng, Yue Zifeng sama sekali tidak tahan dengan kekuatan yang mengerikan itu. Berdengung. Dalam kehampaan, cahaya ilahi bersinar terang, dan sebuah kuali perunggu kuno dengan aura aneh muncul, itu adalah kuali Yao Yue. Di Yao Yue Cauldron, Yue Zifeng keluar, matanya penuh keheranan. Kecelakaan barusan terjadi terlalu cepat, jika bukan karena perlindungan Yao Yue Ding, Yue Zifeng saat ini akan hancur menjadi bubuk oleh riak yang mengerikan. Retakan. Long Chen menepuk debu di tubuhnya, merentangkan tangannya, dan berkata tanpa daya. Aku tahu ini hasilnya. Sebenarnya, Long Chen memiliki firasat ketika dia menyerang Fan Tian Dei bahwa akan sulit untuk membunuh orang ini hari ini. Apa itu? Tang Waner bertanya dengan ngeri. Pada segel jimat, ada kehendak Brahma, dan kemungkinan besar itu ditulis oleh Brahma sendiri. Brahma telah pulih sejak perang kekacauan, dan tidak mungkin dia punya waktu untuk menulis jimat. Jimat itu seharusnya ditinggalkan oleh Brahma sebelum dia terluka. Kata Long Chen. Bukankah itu jimat dari era kekacauan? Kata Yue Zifeng. Harus. Setelah mengalami pengikisan kekuatan waktu, kekuatan jimat telah berkurang secara serius. Kalau tidak, kita semua akan mati karena pukulan barusan. Kata Long Chen. Ini sangat kuat. Yue Zifeng tidak bisa membantu tetapi berkata. Kali ini, semua orang bergerak tergesa-gesa, dan tidak ada yang mencoba yang terbaik. He he, ini dasi, itu tidak masalah. Lain kali, kita akan menghadapinya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak membunuh Brahma, tetapi dia merampok binatang ajaibnya, menghancurkan rencananya, dan melukainya dengan parah. Saya kira orang ini akan sangat marah. Bagaimanapun, semua orang masih menghasilkan uang. Namun, saya harus mengatakan bahwa Brahma sangat kuat, dan kartu penyelamat hidupnya pasti lebih dari ini. Pedang panjang perak di tangannya sangat kuat, tetapi tidak pernah menunjukkan kekuatannya dari awal hingga akhir, dan bahkan Rune di atasnya tidak punya waktu untuk diaktifkan. Namun, Long Chen tidak takut sama sekali. Semakin kuat musuh, semakin dia akan bertarung. Hanya lawan yang kuat yang bisa membuatnya lebih kuat. Pada saat ini, para prajurit dari pavilion Feng Shenhai yang dipimpin oleh legion naga tersembunyi tiba, dan mereka semua melihat pertempuran mengerikan barusan dari kejauhan. Meskipun pertarungan antara Long Chen dan Fan Tian Dei hanyalah beberapa trik, dan tak satu pun dari mereka menunjukkan penglihatan, tetapi kekuatan menghancurkan dunia membuat darah mereka mendidih. Melihat Long Chen dan yang lainnya, mata mereka penuh dengan fanatisme dan kekaguman. Sulit untuk bersama pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Waner, bisakah kamu merasakan panggilan itu? Long Chen bertanya. Tang Waner mengangguk, Long Chen menatap Yuezifeng, yang juga mengangguk. Padahal, ketika mereka masih berada di jurang, mereka sudah merasakan arti panggilan yang kuat. Setelah memasuki alam mendalam Tian Mei, makna pemanggilan dipengaruhi oleh hukum dan mulai melemah, tetapi mereka masih bisa melihat lokasi pemanggilan. Kalau begitu mari kita berpisah dan bertindak secara terpisah. Jika kita menghadapi musuh yang tak tertahankan, kita tidak boleh memaksakan diri untuk menjaga agar perbukitan hijau tetap hidup. Kata Long Chen. Jangan khawatir, bos. Yuezifeng mengangguk. Tang Waner juga berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan gegabuh, lagi pula, saya tidak sendirian sekarang. Pergi. Mereka bertiga saling bertukar pandang, dan Tang Waner memimpin pasukan Feng Shen Hai Ge dan berlari pergi. Yuezifeng juga berlari ke arah yang berbeda, hanya Long Chen yang tinggal di puncak gunung sendirian, setelah menunggu beberapa saat, Long Chen tidak tahan lagi. Senior, apakah kamu tidur? Long Chen telah menunggu Kaisar Naga Kekacauan untuk memberikan instruksi, tetapi Kaisar Naga Kekacauan telah diam. Tidurkan, kepalamu. Anda memiliki lebih dari satu kesempatan untuk berada di sini, ada yang bisa saya bantu. Jika saya menyuruh Anda pergi langsung untuk mendapatkan timbangan terbalik saya, Anda mungkin kehilangan harta lainnya, bahkan jika Anda tidak melewatkan harta lainnya. Tetapi urutan perolehan harta juga akan memengaruhi masa depan Anda. Saya tidak bisa melihat masa depan Anda, jadi bagaimana saya bisa memberi Anda ide acak? Kaisar Naga Kekacauan berkata dengan marah. Hah, lalu kemana aku pergi sekarang? Long Chen bingung. Hidupmu selalu ada di tanganmu, jangan seperti boneka, dipimpin orang lain. Anda pergi sesuai dengan persepsi Anda. Jika Anda benar-benar menyimpang dari rute, saya akan membantu Anda memperbaikinya. Saya pasti akan memandu Anda ke tempat itu. Tetapi jika saya memperbaikinya, itu akan mempengaruhi sebab dan akibat. Jika Anda menemukannya sendiri, Anda tidak akan terkontaminasi dengan sebab dan akibat sama sekali, mengerti. Kaisar Naga Kekacauan berkata. Mengerti. Long Chen mengangguk, arti dari Chaos Dragon Emperor sudah jelas, Anda dapat menemukan yang terbaik sendiri, jika Anda tidak dapat menemukannya, tidak masalah, dia akan membimbing Anda. Selain itu, dari nada Kaisar Naga Kekacauan, dia memiliki lebih dari satu peluang di alam mendalam Tian Mei, jadi Long Chen benar-benar melepaskannya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, dan merasakan dengan hatinya. Dia ingin menentukan arahnya melalui kekuatan pemanggilan. Namun, Long Chen menemukan bahwa wilayah Tian Mei Suan gelombang Soverse.com gelombang penuh dengan suara berisik dari segala arah, membuatnya kesal dan tidak bisa tenang sama sekali. Lupakan saja, pergi saja. Long Chen benar-benar tidak bisa merasakan arti pemanggilan, dan berlari ke arah yang berlawanan dengan Tang Waner dan Yue Zifeng. Tuan Chau, Long Chen, Kamu yang membunuh seribu pisau, satu-satunya segel jimat dewaku hilang, dan peta ilahiku. Di sebuah lembah di alam mendalam Tian Mei, Brahma, berlumuran darah dan dengan rambut acah-kacakan, meraung seperti binatang buas. Brahma telah menggunakan jimat dewa, meskipun dia adalah putra Brahma, dia hanya memiliki satu jimat. Itu adalah segel jimat yang ditulis oleh Dabrahma sendiri ketika dia masih muda. Tidak hanya luar biasa kuat, tetapi juga memiliki ruang besar untuk pertumbuhan. Tetapi untuk menyelamatkan hidupnya, Brahma tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saat itu meledak, bahkan dalam hukum ruang angkasa Tian Mei Suanyu, dia diteleportasi. Aku harap kamu tidak mati, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Brahma mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak keras, suaranya seperti raungan binatang buas, dengan niat membunuh yang berdarah. Ah, Chou. Saat berpacu, Long Chen tiba-tiba bersin. Sial, apakah bajingan itu memarahiku? Long Chen memikirkannya, dia memiliki terlalu banyak musuh, dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali, dia terus berjalan dan berlari ke depan dengan cepat. Ledakan. Tiba-tiba, ada darah di depannya, dan seberkas cahaya naik ke langit. Wow, harta karun yang aneh ada di sini. Ketika Long Chen melihat cahaya ilahi, matanya langsung menyala, kakinya berayun seperti roda, berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari menjauh. 5.564 Long Chen bergegas maju dan melintasi gunung yang tinggi. Di depannya ada lembah yang dalam. Di lembah yang dalam, sosok yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kerangka besar. Kerangka itu adalah kepala, dan kepalanya sendiri panjangnya puluhan ribu mil. Ada dua tanduk di kepalanya, dan kulitnya telah membusuk, jadi tidak mungkin untuk mengetahui rasnya. Namun, dilihat dari auranya yang menakutkan, itu adalah makhluk dari era kekacauan. Makhluk dari era kekacauan, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kerangka masih bisa dilestarikan. Tampaknya asal-usul tengkorak iblis ini benar-benar menakjubkan. Dan di antara alis kepala iblis, ada sebuah batu besar persegi berwarna merah bertatahkan. Di atas batu besar, rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan seberkas cahaya berwarna darah dipancarkan darinya. Ini adalah hal yang baik. Munculnya batu berwarna darah bahkan mengejutkan kuali kiankun. Berdengung. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kepala besar itu. Mereka mengulurkan tangan, dan benang tipis berwarna darah menarik batu berwarna darah itu, mencoba menariknya keluar dari dahi kepala. Longchen memandangi makhluk-makhluk itu. Mereka memiliki sayap di punggung mereka, rambut merah tua, dan aura yang aneh. Mereka bukan manusia atau setan. Longchen belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, menilai dari aura mereka yang mengamuk, orang dapat mengatakan bahwa ini bukanlah sekelompok orang baik. Ada jutaan orang dalam kelompok makhluk ini. Di atas kehampaan, ada lebih dari selusin pria kuat dengan darah mengalir deras ke langit. Mengeluarkan. Ketika dia memutuskan bahwa orang-orang ini tidak baik, Longchen tidak sopan, dan bergegas menuju kepala besar itu. Ras manusia bodoh, kamu meminta kematianmu sendiri. Begitu Longchen bergegas ke depan, dia ditemukan oleh sekelompok makhluk. Penglihatan di belakang makhluk itu terentang, dan darah melonjak, dan cakar tajam mencengkeram Longchen. Berdengung. Ini adalah master teror. Dia meraihnya dengan satu cakar, dan kehampaan runtuh, membentuk pusaran besar, yang memblokir arah Longchen sekaligus. Pada saat yang sama, tiga orang kuat lainnya datang dari sekitar. Jelas, mereka tidak berniat membiarkan Longchen pergi hidup-hidup. Badan pertempuran bintang delapan, mulai. Longchen berhenti minum, cincin dewa membuka langit dan bumi, lautan bintang menutupi langit, dan kekuatan bintang meledak dalam sekejap, dan dia meninju. Ledakan. Dengan keras, pusaran itu dihancurkan oleh Tinju Longchen, dan bayangan Tinju menembus pusaran itu, bergegas ke makhluk itu dalam sekejap. Uff. Makhluk itu, bahkan sebelum sempat bereaksi, diledakan menjadi kabut darah oleh bayangan Tinju Longchen. Panggilan. Longchen melewati kabut darah dan langsung menuju area yang diblokir oleh sekelompok makhluk. Sekelompok makhluk meraung, dan mereka tiba-tiba membuka mulut, dan ratusan juta cahaya ilahi ditembakkan ke arah Longchen seperti pedang tajam. Berdengung. Dengan lambayan tangan Longchen, kuali Yaoyue muncul, dan yang lainnya bersembunyi di balik kuali Yaoyue, mendorong kuali Yaoyue ke depan. Boom-boom-boom. Lightsaber sialan itu memotong kekosongan dan sangat tajam, tetapi ketika dipotong di kuali Yaoyue, mereka seperti menggelitik. Kuali Yaoyue adalah replika dari kuali Qiangkun, tetapi kuali palsu ini diberkahi dengan kekuatan supernatural oleh produk aslinya, ditambah dengan kendali Yao Linger, kekuatannya sangat mencengangkan. Lightsaber berwarna darah yang tak berujung hancur satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa menghentikan kuali Yaoyue untuk bergerak maju. Kuali Yaoyue seperti bintang jatuh, bergegas menuju kepala besar di tengah siulan. Melihat bahwa Longchen tak terbendung, selusin makhluk meraung. Mereka berdiri bersama, membentuk segel dengan tangan mereka, terjalin dengan rantai berdarah, membentuk jaring berdarah di kehampaan, menghalangi bagian depan Longchen. Nafas ras darah, tidak heran mereka begitu menyebalkan, mereka seharusnya menjadi cabang dari ras darah. Ketika lusinan orang ini meledak dengan semua kekuatan darah mereka, Longchen akhirnya mengenali fluktuasi darah mereka. Berdengung. Pada saat ini, kuali Yaoyue bertabrakan dengan jaring berdarah besar. Harus dikatakan bahwa kelompok orang ini sangat pintar, melihat kekuatan kuali Yaoyue yang tak terbendung, mereka memilih menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekakuan. Jaring berwarna darah terus tenggelam, dan dampak kuali Yaoyue terus-menerus melemah di bawah tekanannya. Mengerjakan. Putaran. Tepat ketika orang-orang ini mengira mereka telah memblokir kuali Yaoyue dan hendak menutup jaring bersama, Yao linger berteriak dingin, dan lingkaran rune di sekitar kuali Yaoyue menyala, membentuk sebuah cincin. Pada saat yang sama, Yao Yue ding berputar dengan cepat. Uff. Jaring berdarah lurus bunde putus seperti benang laba-laba, dan sebuah lubang besar secara paksa diputar oleh kuali Yaoyue, dan langsung terlepas. Berdengung. Menerobos penghalang jaring besar, Long Chen telah mencapai puncak kepala besar itu. Melihatnya saat ini, Long Chen mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Alis kerangka. Long Chen tidak bisa mengendalikan begitu banyak, karena Qian Kun Ding mengatakan itu adalah hal yang baik, secara alami akan ada di sakunya. Panggilan. Long Chen membuka tangannya yang besar, dan ribuan rantai guntur ditembakkan, menyelimuti kepala besar itu dalam sekejap. Dari. Long Chen berhenti minum dan menarik dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dengan keras, Long Chen menarik kepala besar itu dari tanah, dan saat kepala itu terbang dari tanah, makhluk di sekitarnya mengeluarkan seteguk darah, dan tangan mereka lengket. Rantai di batu itu meledak dengan keras. Membunuh. Melihat Long Chen menarik tengkorak besar itu, makhluk-makhluk ini langsung panik. Mereka meraum dan mengacungkan senjata mereka, dan bergegas menuju Long Chen seperti air pasang. KKK. Kepala besar itu ditarik dari tanah oleh Long Chen, tapi itu sangat berat. Long Chen ingin memasukkannya ke dalam ruang yang kacau, tetapi rantai guntur berderak, dan dia ingin memasukkannya ke dalam ruang yang kacau, itu akan memakan waktu. Pada saat ini, makhluk-makhluk itu meraum dan membunuh, dan Long Chen tidak punya pilihan selain meletakkan kepala besar itu untuk sementara. Ledakan. Dengan ledakan keras, kepala besar itu jatuh ke tanah, dan seluruh dunia terguncang untuk sementara waktu. Puff-puff. Long Chen menyingkirkan kuali Yao Yue, memegang tulang naga Si Yue dan menebas dengan liar dengan pisau. Meski makhluk ini kokoh, senjata mereka tidak kuat. Tulang naga Si Yue seperti memotong tahu. Ria dengan senjata gelombang terputus bersama, dan darah menghujani seluruh langit dalam sekejap. KL Si Yue tidak tertandingi dalam ketajamannya, dan dengan satu tebasan, itu akan menjadi potongan besar, dan dengan satu tebasan, jangkauan ratusan mil akan dikosongkan dalam sekejap. Dengan hanya beberapa luka, pria kuat di depan Long Chen dikosongkan. Melihat betapa menakutkannya Long Chen, makhluk-makhluk ini sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan putus asa. Long Chen memaksa orang-orang ini kembali tanpa keterikatan dengan mereka. Dia membuka tangannya yang besar, dan rantai guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan mengikatnya lagi ke tengkorak besar di tanah. Hah. Tiba-tiba, Long Chen menyadari ada sesuatu yang salah. Seekor makhluk berdiri di atas batu merah, dan darah tak berujung membentuk bola aneh di bawah kakinya. Perasaan buruk segera muncul di hati Long Chen. Long Chen menjabat tangannya, dan rantai guntur tak berujung langsung berubah arah, seperti naga guntur, menyerang orang itu. Pria itu tiba-tiba berhenti mengucapkan mantra, menatap Long Chen, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ingin mengambil segel dewa darah jahatku. Mimpi saja, idiot umat manusia, mati. Ledakan. Pada saat ini, rantai guntur Long Chen menyerang, dan di atas batu merah, Rune yang tak terhitung jumlahnya membungkus pria itu, dan rantai guntur Long Chen mengenai Rune, dan mereka hancur berkeping-keping. Apa? Kali ini giliran Long Chen yang terkejut, tetapi adegan yang lebih mengejutkannya muncul. Saat rantai guntur hancur, pria itu dan batu merah di bawah kakinya menghilang bersamaan, hanya menyisakan satu batu besar. Tengkorak itu, bagian tengah tengkorak itu, kini hanya menyisakan penyok besar. Ledakan. Tepat ketika Long Chen dalam keadaan linglung, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di belakang kepala Long Chen, seolah-olah dia dipukul dengan palu, dan Long Chen segera terbang dengan bintang di matanya. 5.565 Long Chen diserang, tetapi tidak ada tanda-tanda kewaspadaan sebelumnya. Ini membuat Long Chen kaget dan marah. Ciii. Kekosongan itu robek, tetapi tidak ada sosok sama sekali, dan Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian belakang kepalanya, panas, dan seluruh kepalanya hancur dalam keadaan mengantuk. Untungnya, Long Chen menggunakan kekuatan bintang-bintang secara ekstrim sebelumnya, jika tidak, kali ini, kemungkinan besar kepalanya akan hancur. Apakah kamu akan tidak terlihat? Long Chen terkejut, bahkan tanpa memikirkannya, tulang naga Ciii mengayun dengan cepat, dan bayang-bayang pisau menebas, tetapi tidak ada gerakan dalam kehampaan. Ledakan. Saat Long Chen berhenti mengayunkan pisaunya, bagian belakang kepalanya dipukul dengan keras lagi, dan bintang mata Long Chen bersinar lagi. Di bawah rasa sakit yang parah, Long Chen meraung sepenuhnya. Ledakan. Bola cahaya guntur meledak, menutupi jarak puluhan ribu mil dalam sekejap. Namun, pukulan ini tidak memaksa pria tak terlihat itu keluar. Long Chen kaget dan marah. Dia belum pernah melihat hal seperti itu. Fenomena aneh. Ho ho ho. Agar tidak diserang lagi, Long Chen mengayunkan tulang naga Ciii dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama berteriak ke Kuali Kian Kun. Senior, datang dan bantu. Aku tidak cukup kuat sekarang untuk mengetahui lokasinya. Kata Kian Kun Ding. Lalu apa yang harus aku lakukan? Senjata ini terlalu jahat, aku tidak bisa menemukan lokasinya, jadi aku hanya bisa dikalahkan. Teriak Long Chen. Aku akan mengajarimu cara, yang membutuhkan kerjasama kita untuk menangkapnya, tapi kita hanya punya satu kesempatan, dengarkan baik-baik. Ho ho ho. Long Chen dengan panik melambaikan lunas bulan jahat, angin kencang melolong, dan kehampaan terus-menerus terbuka, suaranya sangat menakutkan. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen mencabut pisaunya, dan sayap guntur muncul di belakangnya. Saat Long Chen membuka sayap, tanda peringatan tiba-tiba muncul di hatinya. Kali ini, dia akhirnya merasakan sesuatu yang aneh. Berdengung. Tiba-tiba, Kuali Kian Kun muncul dan menutupi kepala Long Chen, dan itu baru saja menutupi Long Chen sesaat. Ledakan. Dengan keras, batu bata merah muncul dan menghancurkan Kuali Kian Kun dengan keras. Uff. Saat itu mengenai Kuali Kian Kun, tangan yang memegangnya diledakan dengan keras, dan kemudian sosok makhluk itu terungkap. Persetan denganmu. Long Chen melihat wajah ngeri makhluk itu, menggertakkan giginya dengan marah, dan menamparnya. Ledakan. Kekuatan besar langsung menamparkan kepala pria itu, dan tamparan ini langsung menamparkan pria itu sampai mati. Dan ketika batu bata itu dipukul di Kuali Kian Kun, Rune yang menyala di sekitarnya langsung meredup, dan tidak ada jejak kehidupan lagi, seolah-olah roh senjata itu telah diguncang sampai mati. Cepat, suntikan roh senjata baru ke dalamnya sementara roh senjata asli baru saja mati. Kian Kun ding berteriak. Xiao Tian, kemarilah. Long Chen segera memikirkan Xiao Tian yang telah tidur di ruang yang kacau. Itu adalah roh senjata dari segel yang mengguncang dunia. Sekarang, kesempatannya akhirnya datang. Berdengung. Xiao Tian yang tertidur, sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, langsung disuntikan ke dalam bata merah oleh Long Chen dengan kekuatan jiwanya. Panggilan. Di Kuali Kian Kun, cahaya ilahi menyala dan dituangkan ke dalam batu bata merah. Itu membantu Xiao Tian untuk mengendalikan tubuh baru ini. Berdengung. Bata merah itu menyala tiga kali berturut-turut. Long Chen memegang bata merah di tangannya. Pada saat itu, dia akhirnya merasakan gelombang jiwa Xiao Tian, dan Xiao Tian akhirnya menguasai tubuh barunya. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Anda sebaiknya tidak menggunakan kekuatannya sekarang, yang akan menguntungkan pertumbuhannya, tetapi Anda tidak perlu mencarinya. Anda akan dapat mengendalikan orang ini dalam beberapa jam. Kata Kian Kun Ding. Setelah bertanya, Kian Kun Ding memberitahu Long Chen bahwa bata merah ini adalah senjata yang sangat jahat, dan itu juga merupakan keberadaan yang terkenal di era kekacauan. Namun, reputasinya sangat buruk, dan semua orang memarahi pria jahat dengan asap mana yang membuat senjata jahat seperti itu. Daya mematikan senjata ini memang tidak kuat, namun memiliki kemampuan yang sangat menyebalkan yaitu memiliki dimensi yang berbeda, dan bisa tidak terlihat di tempat. Terlebih lagi, ketika tidak terlihat, ia bersembunyi di dimensi yang berbeda, dan serangan dari dunia nyata tidak dapat mengancamnya. Nenek moyang makhluk itu baru saja menguasai senjata ini, jadi mereka tahu cara mengendalikan senjata dewa ini. Cara termudah untuk membangunkan senjata ilahi ini dengan cepat adalah pengorbanan darah, tetapi mereka juga dapat menggunakan kekuatan darah untuk membangunkannya dengan biaya yang paling murah. Dan bata merah ini ditinggalkan di alam mendalam Tianmai, parasit di alis kerangka, melekat pada kekuatan tengkorak, dan menahan erosi waktu. Faktanya, roh senjatanya sudah lama lemah, jika tidak, itu akan dibangunkan oleh orang-orang itu sejak lama. Sebelumnya, karena tidak ada yang memperjuangkannya, mereka bisa menghabiskan sedikit waktu untuk membangunkannya. Belakangan, Long Chen datang dan membunuh banyak orang kuat. Pria itu hanya mengaktifkan teknik pengorbanan darah, jadi dia segera membangunkannya dan mengaktifkan kekuatan tembus pandangnya. Untungnya, kepala Long Chen cukup keras untuk tidak terlempar. Sialan, itu menyakitkanku sampai mati. Berbicara tentang kepalanya yang cukup keras, Long Chen menyentuh bagian belakang kepalanya dan masih merasakan sakit yang membakar. Darah masih menunjukkan tanda-tanda pendarahan, dan bahkan kekuatan penyembuhan dari ruang yang kacau itu sepertinya mengandung semacam kekuatan. Benda ini disebut segel dewa darah jahat di generasi ini. Itu memiliki banyak nama sebelumnya, dan saya tidak dapat mengingatnya. Gelombang namun, nama ini sangat tepat. Benda ini adalah senjata jahat. Penghisap Darah Setelah Anda terluka, itu menyedot sebagian dari esensi darah Anda. Namun, darahmu sangat kuat sehingga tidak bisa menghisap banyak. Bukan hal yang buruk, bahkan setetes darah pun untuk mengenali tuannya dihindari. Ia memiliki kekuatan esensi dan darah Anda di dalam tubuhnya, dan Xiao Tian terhubung dengan jiwa Anda. Segera, Anda akan dapat mengambilnya untuk menembak orang lain, pikirkan itu tidak terlalu keren. Kian Kun Ding berkata sambil tersenyum. Hei, apa yang kamu katakan? Sial, dua pukulan ini sepadan. Memikirkan memukul seseorang dengan batu bata, Long Chen langsung gembira. Perasaan membosankan memukul seseorang dengan batu bata sepertinya lebih menyegarkan daripada menamparkan wajah seseorang. Haha, oke, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipanggil si Exue Fantianyin. Long Chen tertawa, dan langsung mengubah nama segel dewa darah jahat. Saat ini, Long Chen merasa kepalanya tidak sakit lagi, matanya tidak sakit, dan seluruh tubuhnya segar kembali. Dia bisa bersemangat seperti yang dia inginkan. Long Chen memandangi makhluk-makhluk itu pada saat ini, dan pada titik tertentu, sekelompok makhluk telah melarikan diri, hanya menyisakan beberapa mayat di tanah. Adapun mayat-mayat ini, Long Chen tidak repot-repot menerimanya. Makhluk-makhluk ini kuat di luar tetapi tidak cukup kuat. Saya kira mereka tidak memiliki kekuatan lain. Bahkan jika tubuh mereka dilempar ke tanah hitam, itu tidak akan menghasilkan banyak energi, dan Long Chen terlalu malas untuk menyianyiakan usaha itu. Long Chen menyentuh kepalanya, meskipun masih sedikit sakit, tetapi lukanya sudah mulai sembuh, segel si Exue Fantian mengenali tuannya, dan hukum yang tersisa tidak dapat lagi melukai Long Chen. Hahaha, aku akan mencoba efeknya. Long Chen tertawa dan bergegas maju. 5566 Hahaha, kelahiran prajurit leluhur ditakdirkan untuk bangkit seperti komet. Di era baru, pasti ada tempat untukku. Makhluk itu memegang cincin suci yang aneh. Cahaya cincin dewa menerangi langit, dan udara kacau tak berujung mengalir. Jelas, ini adalah objek ilahi. Di sekitar makhluk itu, anggota klan yang tak terhitung jumlahnya bersorak gila-gilaan, dan beberapa bahkan menangis kegirangan. Ledakan Tepat ketika semua orang sangat bersemangat, sebuah tangan besar di kehampaan, memegang batu bata merah, menghantam bagian belakang kepala pria itu. Pria itu dipukuli sampai berdarah, energi naga Tian Mai yang melilit tubuhnya dapat melindungi tubuhnya, tetapi dia hampir dihancurkan oleh batu bata. Dengan batu bata di tangan, aku memiliki dunia. Patah. Tangan besar lainnya terulur, meraih cincin dewa, dan menghilang seketika. Siapa? Melihat cincin dewa diambil, orang-orang ini tiba-tiba menjadi gila, tentara dewa melonjak, mantra mereka menembus kehampaan, dan serangan mengamuk mereka menutupi seluruh langit dalam sekejap. Namun, di bawah distorsi kehampaan skala besar, sosok pengunjung tidak dapat dilihat, dan cincin dewa menghilang tanpa jejak. Panggilan Sosok Longchen muncul di atas kekosongan. Saat ini, dia jauh dari kelompok makhluk. Hahaha, segel surga pembalikan darah jahat benar-benar tak terkalahkan. Longchen memegang segel langit terbalik di tangan kanannya dan cincin dewa yang baru saja dia rebut di tangan kirinya. Saat ini, Xiao Tian baru saja menguasai tubuh baru ini. Saat ini, ia hanya dapat memiliki dua kemampuan, satu adalah tembus pandang spasial, dan yang lainnya adalah teleportasi. Kedua kemampuan ini adalah yang paling mudah dikendalikan, jika tidak, pria sebelumnya tidak akan bisa menggunakan segel darah jahat untuk memukul kepala Longchen begitu cepat. Adapun rune lainnya, Xiao Tian tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Xiao Tian masih terlalu lemah dan membutuhkan waktu tertentu untuk tumbuh. Benda ini tidak berguna bagimu, lemparkan, kata Qian Kun Ding. Longchen merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam cincin dewa ini membutuhkan darah khusus untuk mengaktifkannya, dan itu sangat tidak berguna baginya. Panggilan Longchen langsung melemparkan cincin dewa ke ruang kacau, tetapi begitu cincin dewa memasuki ruang kacau, terdengar ledakan keras, dan dipotong oleh tulang naga si Iwe. Berdengung. Cincin ilahi hancur dan cahaya ilahi melonjak. Pada saat ini, Qian Kun Ding, Yao Yue Ding, dan Dragon Bone Si Yue melahap cahaya dewa satu demi satu. Dalam cahaya ilahi, ada kekuatan asli dari era kacau, yang merupakan tambahan yang bagus untuk mereka. Tinggalkan salinan untuk Xiao Tian. Kuali Qian Kun berteriak. Berdengung. Cahaya ilahi dari Kuali Qian Kun bergetar, mengirimkan cahaya ilahi, dan cahaya ilahi itu langsung mengalir ke segel Si Xue Fantian. Longchen jelas merasakan bahwa setelah segel Si Xue Fantian menyerap kekuatan cahaya ilahi, napasnya segera memadat sedikit, dan pada saat yang sama, sedikit kilau muncul di permukaan yang kering. Dabu, waktu adalah harta karun. Longchen, cepatlah, selanjutnya. Long Gu Si Yue merasakan manisnya dan mulai mendesak Longchen. Longchen menemukan bahwa setelah Qian Kun Ding, Yao Yue Ding, Dragon Bone Si Yue dan Si Xue Fantianyin membagi kekuatan cincin dewa, aura mereka berubah secara signifikan. Meskipun Yue Linger tidak mengatakan apa-apa, menilai dari fluktuasi jiwanya yang bersemangat, dia tahu bahwa hal ini sangat penting baginya. Pergi. Melihat betapa bersemangatnya mereka, Longchen juga sangat bersemangat. Qian Kun Ding, Yao Yue Ding, Dragon Bone Si Yue, dan Fantianyin semuanya adalah kartu truf terkuatnya. Memperbaiki mereka berarti memperbaiki diri sendiri. Mengaum. Raungan yang mengejutkan meletus di kejauhan, sekelompok makhluk dengan sayap di punggung dan busur panjang di tangan mereka dengan panik mengepung naga lapis baja emas. Cahaya busur ilahi mengalir, dan satu demi satu anak panah berbulu menembus kekosongan, dan menembak dengan ganas ke arah naga lapis baja emas. Makhluk ini tinggi dan ramping, jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa juta, tetapi semuanya adalah tuan dari tuan. Setiap panah bulu yang ditembakkan berubah menjadi pelangi terbang, menembus kehampaan, dan kekuatan kehancuran mengubah warna dunia. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di antara jutaan orang yang kuat, sepersepuluh dari mereka telah memadatkan energi naga di langit dan menjadi orang bijak surgawi. Adapun tiga orang pertama, satu pria dan dua wanita, mereka semua memadatkan dua aura naga Tianmai. Dengan restu dari aura naga Tianmai, aura mereka menjadi semakin mencengangkan. Boom-boom-boom-boom. Serangkaian anak panah berbulu melonjak dan menembak ke arah naga penggerak bumi lapis baja emas, membuat ledakan keras. Namun, seluruh tubuh naga pemindah bumi ditutupi oleh baju besi emas. Itu benar-benar merusak. Naga tanah lapis baja emas dikepung dan mengeluarkan raungan yang menakutkan, tetapi ia tidak mengejar orang-orang ini, dan tampaknya takut untuk meninggalkan tempatnya. Wow, aku benar-benar seorang kenalan lagi. Pada saat ini, Long Chen menjulurkan kepalanya untuk menonton di hutan lebat di gunung yang tinggi. Ketika dia melihat seorang wanita di antara tiga pemimpin, Long Chen tersenyum. Wanita itu tidak lain adalah wanita dari klan Heavenly Demon dan Divine Phoenix yang ditemui Long Chen dan Yue Zifeng ketika mereka berteleportasi di wilayah klan Iblis ketika mereka kembali ke pavilion Feng Shenhai. Orang-orang di depannya semuanya adalah klannya, tetapi saat ini, dia berkali-kali lebih kuat dari itu pada waktu itu. Dua urat langit dan energi naga melilit tubuhnya, dan dua bulu asli-asli di atas kepalanya bersinar. Bahkan jika nafasnya adalah Long Chen, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah disebelahnya ada seorang pria yang mengenakan mahkota emas, sabuk emas tergantung di pinggangnya, dan memegang busur emas. Orang ini juga adalah orang suci surgawi Suang Mai. Meskipun dia hanya menyerang dengan santai dan tidak memanggil sebuah penglihatan, Long Chen merasakan tekanan luar biasa yang dia berikan pada dirinya sendiri. Bagaimana kelompok orang ini memadatkan Tian Mai dengan begitu cepat? Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentu saja segera, mereka adalah pewaris takdir, dan mereka bertiga kurang dari setengah dari keberuntungan keluarga. Kata Qian Kun Ding. Long Chen tiba-tiba menyadari, tidak heran Tang Wan Er memadatkan energi naga Tian Mai begitu cepat, seharusnya karena alasan ini. Melihat bahwa mereka telah memadatkan dua Tian Mai Dragon Ki, Long Chen merasa bahwa Tang Wan Er harus memiliki setidaknya tiga Tian Mai Dragon Ki saat ini. Gelombang wanita dari keluarga Heavenly Demon dan Divine Phoenix sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Long Chen, tetapi setelah memadatkan dua energi naga dari langit, Long Chen merasakan banyak tekanan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan energi naga Tian Mai akan membawa perubahan yang mengguncang dunia bagi manusia. Mengaum. Naga lapis baja emas itu terus-menerus diserang, dan akhirnya menjadi geram. Dengan raungan, anggota tubuhnya terbanting ke tanah, dan tubuhnya yang besar melesat keluar seperti sambaran petir. Melihat tubuh yang kikup dengan kecepatan yang mencengangkan, bahkan Long Chen terkejut. Namun, saat naga tanah lapis baja emas itu keluar, Long Chen sekilas melihat bahwa lokasi aslinya ternyata adalah pintu masuk sebuah gua. Tidak heran ia menolak untuk pergi. Rasanya seperti menjaga sesuatu. Naga tanah ini tampaknya tidak memiliki kekuatan magis untuk serangan jarak jauh, sehingga telah dikalahkan tetapi tidak pernah melawan. Sekarang dibawa amarah, akhirnya bergerak. Puff puff. Jelas, pembangkit tenaga dari Heavenly Demon dan Divine Phoenix Clan tidak menyangka bahwa naga penggerak bumi lapis baja emas itu begitu cepat. Ketika bergegas ke kerumunan, banyak orang langsung hancur berkeping-keping. Namun, pemimpin dari Heavenly Demon dan Divine Phoenix Clan tidak peduli dengan hidup dan mati anggota klannya, dan dengan kilasan sosoknya, dia bergegas langsung ke pintu masuk gua. Saat mereka bergegas ke dalam gua, Long Chen, yang bersembunyi jauh di dalam hutan lebat, juga menghilang. 5567 Mengaum Ketika naga tanah lapis baja emas melihat tiga orang dari clan Sky Demon dan Divine Phoenix bergegas menuju gua, ia mengeluarkan raungan keras, menoleh dan bergegas menuju pintu masuk gua. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat, dan ketika tiba, sosok ketiganya telah menghilang di pintu masuk gua. Ledakan Dengan keras, naga tanah lapis baja emas itu terjun dengan cepat ke dalam lubang. Lubang itu hanya setebal cakarnya, dan tidak bisa menahannya sama sekali. Tapi tiba-tiba menusuk, dan lubang itu terbuka, dan kemudian orang melihat dunia bawah tanah yang luas. Ini adalah dunia bawah tanah emas, dan udara kemasan yang tajam berhembus ke arah wajah, hampir merobek jiwa orang. Di dunia bawah tanah ini, sebenarnya ada altar emas kuno. Di atas altar, sebuah pedang emas panjang terbentang dengan tenang di sana. Altarnya tidak lengkap, tetapi samar-samar terlihat ada gambar kaisar yang sangat besar di atas altar. Ketika tiga Tianjiao dari clan Divine Phoenix melihat altar, mata mereka penuh kegembiraan. Apakah itu jiwa darah dari Divine Phoenix? Ketika mereka melihat pedang dewa di altar, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak heran jika baju besi emas dari naga tanah ini begitu menakutkan. Ternyata itu telah menyerap kekuatan emas tajam dari altar untuk berlatih, sehingga memiliki pertahanan seperti itu. Seru wanita yang bertemu Long Chen di Sky Demon City. Wanita lain berkata, pedang ini memiliki kekuatan jiwa darah dari leluhur iblis surgawi dan keluarga Divine Phoenix. Seharusnya ras manusia terkutuk yang menggunakan jiwa darah nenek moyang kita untuk memurnikan roh pedang ini. Berengsek! Jangan banyak bicara, kalian berdua memimpin orang untuk menghentikan naga bodoh ini. Di altar ini, ada lingkaran sihir para dewa. Aku harus menembus lingkaran sihir sebelum aku bisa mendapatkan pedang itu. Berjuang untukku. Waktu, pria dari clan Heavenly Demon dan Divine Phoenix berkata, Kakak Chen Feng, lepaskan saja tangan dan kakimu, dan serahkan naga bodoh ini pada kami. Wanita yang pernah bertemu Long Chen sebelum hari ini berkata dengan senyum menawan di wajahnya. Bahkan tanpa memandangnya, dia sudah bergegas ke altar. Kekuatan Phoenix ilahi, bumi meledak dan langit meledak. Kedua wanita itu berhenti minum pada saat yang sama, dan keduanya memanggil sebuah penglihatan. Pada saat yang sama, dua energi naga dari Tian Mei terbakar, membentuk gelombang kejut yang sangat besar di depan mereka. Ledakan. Keduanya pecah dengan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan darah mulai membara. Meskipun naga lapis baja emas adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Peringkat Kedua, dia tidak dapat menahan pukulan penuh dari keduanya dan langsung dijatuhkan. Semua orang mendengarkan perintah, dengan saya sebagai pemimpin, dikombinasikan dengan formasi penguncian Phoenix Suci. Wanita yang bertemu Long Chen berhenti minum, dan saat ini semua orang kuat dari klan Heavenly Demon dan Divine Phoenix telah membunuh mereka. Chi-Chi-Chi. Mereka membengkokkan busur dan menembakkan anak panah, dan anak panah terbang satu demi satu. Namun, anak panah itu tidak menembak ke arah naga tanah lapis baja emas, tetapi terbang di atas kepalanya. Di ujung panah, ada benang sutra berwarna darah, dan jutaan benang sutra bersilangan membentuk jaring besar, yang langsung menyelimuti naga lapis baja emas. Kunci. Ketika jaring terbentuk, kedua wanita itu muncul di jaring raksasa pada saat yang sama, dan penglihatan di belakang mereka tiba-tiba jatuh, menutupi jaring raksasa, dan Tian Mai Dragon Ki melonjak, membentuk blokade ganda. Boom-boom-boom. Naga tanah lapis baja emas sedang berjuang dengan panik, tetapi ia telah mengumpulkan kekuatan jutaan orang, bahkan jika itu adalah kaisar dewa tingkat dua, ia tidak dapat membebaskan diri untuk sementara waktu. Berdengung. Saat mereka menyegel naga lapis baja emas, altar di sana bersinar dengan cepat, dan hanya dalam beberapa nafas, pria itu benar-benar mengaktifkan lingkaran sihir altar. Kakak Chen Feng, kamu luar biasa. Melihat adegan ini, kedua wanita itu berteriak kegirangan. Pria bernama Morowin juga melangkah ke altar dengan ekstasi di wajahnya dan meraih pedang panjang emas itu. Ledakan. Namun, pada saat itu, Chen Feng dipukul di bagian belakang kepala dengan batu bata, darah berceceran, dan sepotong tengkoraknya roboh. Biji melon di kepalamu cukup keras, bawa ke sini. Cibiran Long Chen datang dari kehampaan, dan pedang panjang emas di tangan Chen Feng menghilang seketika. Kakak Chen Feng. Melihat Chen Feng diserang dan perlahan jatuh ke tanah, kedua wanita itu terkejut dan marah, dan salah satu dari mereka meraung, Long Chen, kamu adalah pembunuh seribu pedang. Ledakan. Jelas wanita itu mengenali suara Long Chen. Wanita itu memegang bulu aslinya, kecemerlangan ilahi mengalir, dan lightsaber mengisi kekosongan, membungkus semua ruang di sekitar altar. Ci-ci-ci. Kekosongan terbelah, tetapi tidak ada tanda-tanda Long Chen sama sekali. Uff. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Seorang pria berbaju hitam memegang pisau hitam panjang dan menikam naga tanah lapis baja emas di tengah kepalanya. Naga tanah lapis baja emas yang terperangkap masih meronta-ronta dengan gila-gilaan, tapi dia terkena pisau ini, dan dia tidak bergerak sama sekali, dan langsung terbunuh. Terima kasih teman-teman dari Heavenly Demon dan Divine Phoenix Clan. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu dan sampai jumpa lagi. Long Chen membunuh naga tanah lapis baja emas dengan satu pisau, dan energi hitam bulan jahat meletus dari tulang naga, dan formasi yang tersegel di atasnya langsung hancur. Panggilan. Long Chen melemparkan tubuh besar Earth Walking Dragon lapis baja emas ke dalam ruang yang kacau, dan melambaikan tangannya ke arah mereka ketika dia punya waktu untuk melambai. Sayap guntur muncul di belakangnya, dan dia bergegas keluar dari dunia bawah tanah seperti sambaran petir. Kemana harus pergi? Wanita itu meraung dan hendak mengejar Long Chen, tetapi dihentikan oleh wanita lain. Penting untuk menyelamatkan Saudara Chen Feng. Saat itulah mereka menyadari bahwa kakak laki-laki mereka Chen Feng masih hidup dan mati. Ketika mereka datang ke Chen Feng, dia perlahan bangun, tetapi dia masih berputar dan tidak bisa berdiri. Kakak Chen Feng, bagaimana kabarmu? Keduanya buru-buru memeriksa luka Chen Feng. Mereka menemukan bahwa kecuali lubang di belakang kepalanya, Chen Feng tidak memiliki luka lain. Lukanya tidak fatal, dan mereka tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat ini, Chen Feng mengertakkan gigi, wajahnya terdistorsi sampai berubah bentuk, kamu bisa melihat dengan jelas, orang yang menyelinap ke arahku adalah pria bernama Long Chen. Itu benar gelombang itu dia, suaranya paling menyebalkan, aku tahu itu dia saat mendengar suaranya, apalagi dia muncul. Wanita itu berkata, Long Chen. Chen Feng menyentuh bagian belakang kepalanya yang sakit parah dan berdarah, dia mengertakkan gigi dan berkata, Long Chen, jika kamu tidak membalas dendam, aku, Chen Feng, tidak akan menjadi manusia. Itu menjijikan. Saat kami menangkapnya, kami pasti akan mengulitinya dan mencabik-cabiknya. Wanita lain juga berkata dengan kejam. Mereka merasakan ada harta karun di sini, dan setelah banyak pelemparan, ratusan ribu orang meninggal, tetapi mereka tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Memikirkan penampilan arogan Long Chen, paru-paru mereka akan meledak. Long Chen ini awalnya adalah musuh dari aliansi iblis surgawi kita. Kami masih memikirkan cara menangkapnya, tetapi kami tidak menyangka dia berani menggertak kami. Gunakan metode rahasia untuk melihat apakah Anda dapat menghubungi orang lain dari aliansi setan langit, dan kirimkan lokasinya di sini sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan. Yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Chen Feng mengertakkan gigi. Awalnya dia ingin membunuh Long Chen sendirian, tetapi alam mendalam Tianmai terlalu luas, menemukan seseorang seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Selain itu, Long Chen terlalu terlibat, jadi untuk amannya, pertama-tama dia harus menemukan cara untuk menyampaikan berita. Ayo pergi. Chen Feng melangkah maju, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, matanya menjadi gelap, dan dia langsung jatuh, yang membuat kedua wanita itu berseru kaget. 5.568 Bum-bum-bum Saat Long Chen pergi, ada gemuruh di ruang yang kacau, dan kuali Yao Yue terus mengenai pedang emas panjang. Hei! Hei! Hentikan! Long Chen berteriak ketakutan. Pedang panjang emas ini sangat kuat. Saat baru saja disingkirkan, arwahnya masih tertidur. Setelah memasuki ruang kacau, ia sudah terbangun, tetapi di ruang kacau, ia tidak berani bergerak, menghadapi benturan kuali Yao Yue, ia juga tidak berani melawan, diam-diam menyedihkan. Aku baru saja berkata, pedang ini diwariskan oleh Long Chen kepada wanita bermarga bay itu, kamu hanya tidak percaya. Long Gu Si Yue mengeluh. Yao Linger mendengar apa yang dikatakan Long Gu Si Yue, dan langsung marah, kamu. Kamu membuatku menghancurkannya, sekarang. Yao Linger sangat marah hingga dia akan menangis. Pada saat ini, tulang naga Xie Yue, Xie Sue Fantian Yin, dan kuali Qian Kun semuanya mengelilingi pedang panjang emas itu, tetapi mereka tidak berbicara. Xie Yue, kamu benar-benar menyakitkan. Long Chen terdiam beberapa saat. Segel Xie Sue Fantian seperti anak kecil, tanpa perintah Long Chen, itu tidak akan bergerak. Yao Linger juga anak yang baik, hanya Long Gu Si Yue, yang sangat jahat sehingga dia bisa mengetahuinya bahkan dengan tumitnya, pastilah orang yang mendorong Yao Linger untuk bergerak. Yao Linger sama sekali tidak tahu bahwa tulang naga, si Yue menipu orang, jadi dia dengan bodohnya menabrak pedang panjang emas itu. Dragon Bone Si Yue awalnya berencana untuk membiarkan Yao Linger menghancurkan pedang panjang itu, dan kemudian semua orang akan berbagi kekuatan aslinya bersama. Ia juga menebak apa yang dipikirkan Long Chen, tetapi menghadapi godaan seperti itu, ia tidak dapat menahannya. Jika tidak melakukannya sendiri, itu menyalahkan Yao Linger. Hanya saja yang tidak diharapkannya adalah pedang panjang emas ini memiliki asal yang tidak biasa, dan Yao Linger memukulnya beberapa kali berturut-turut, tetapi gagal melukainya. Daging besar ada di depan, siapa yang tidak bisa ngiler? Bukankah Lao Ding tidak mengatakan apa-apa? Bukankah dia menunggu untuk berbagi rampasan? Long Gu Si Yue berkata dengan tidak setuju. Ahem Uhuk, aku baru saja terganggu, apa yang kamu bicarakan? kata Kian Kun Ding. Pegang rumputnya? Lao Ding, kamu benar-benar gelap. Long Gu Si Yue terdiam beberapa saat. Jangan membuat masalah, pedang panjang ini jelas tidak biasa, dan senjata ajaib Sisi tidak cocok lagi dengan kekuatannya, aku perlu menemukan senjata yang bagus untuknya, jadi jangan menggertaknya. Kata Long Chen. Long Chen tahu bahwa, seperti yang dikatakan Long Gu Si Yue, senjata ajaib ini memiliki godaan yang fatal bagi mereka. Apakah itu Kian Kun Ding, Dragon Bone Si Yue, atau Yao Linger dan Xiao Tian, jika mereka menyerap kekuatan aslinya, mereka akan mendapatkan keuntungan besar, jadi Long Chen tidak bisa menyalahkan mereka. Panggilan Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, pedang panjang emas berubah menjadi pita dan terbang di depan Long Chen, dan Long Chen mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pedang panjang emas itu terus bergetar, seolah ketakutan, dan semua rune di tubuhnya menyala, menunggu Long Chen mengenali tuannya dengan setetes darah. Long Chen membelai pedang panjang emas itu dengan ringan, merasakan kekuatan emasnya yang besar, tersenyum tipis dan berkata, Jangan takut, tetaplah di sini, dan aku akan mencarikanmu master baru nanti, yang benar-benar akan memuaskanmu. Jangan tinggal di sini, buang ke ruang jiwa, kalau tidak kamu membiarkan sekelompok kucing melihat ikan, itu akan menjadi semacam siksaan bagi kita. Long Gu Si Yui berkata begitu saja. Long Chen hampir tidak tertawa. Tak disangka, Dragon Bone Si Yui juga memiliki sisi humoris. Metafora ini terlalu tepat. Cepat, berhenti mengeluh, pergi dan lanjutkan berburu harta karun, jika kamu bisa menggunakannya, kamu bisa langsung mengumpulkannya ke ruang jiwa, dan serahkan sisanya kepada kami. Hanya ketika kami kuat, kami dapat membantu Anda menafigasi alam mendalam vena surgawi. Peluang di sini adalah milik Anda dan juga milik kami. Bulan Jahat Lunas berkata. Long Chen mengangguk, tulang naga Si Yui sangat benar, kekuatan mereka adalah kekuatan Long Chen, dan akhirnya ada peluang untuk peningkatan menyeluruh, jadi kita harus bergegas. Long Chen melirik ke Tanah Hitam. Pada saat ini, sebagian tubuh naga tanah emas yang besar itu ditelan oleh tanah hitam. Saya harus mengatakan bahwa tanah hitam terlalu kuat. Setelah melahap tiga pusat kekuatan tingkat kaisar dewa tingkat pertama, kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Tampaknya itu akan bisa berjalan dengan baju besi emas ini dalam beberapa jam melahap naga. Pada saat ini, di ruang yang kacau, terdapat cukup energi spiritual dan hukum suara. Menatap kehampaan, biji teratai emas bersinar seperti matahari, menerangi seluruh ruang yang kacau. Semuanya berkembang pesat, dan ketinggian pohon taein jauh melampaui pohon fusang kuno. Sejak pohon fusang kuno diparasit oleh gagak emas, laju pertumbuhannya melambat secara signifikan. Pada saat ini, rune pada telur gagak emas menjadi semakin padat, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Ini pertanda baik, selama kekuatan terus disuntikkan, mereka akan segera keluar dari cangkangnya. Huo Lingyer berkata bahwa ketika mereka keluar dari cangkangnya, mereka akan memasuki ranah kaisar. Satu gagak emas tingkat penguasa manusia sudah sangat kuat. Dengan begitu banyak gagak emas menyerang pada saat yang sama, Longchen bahkan tidak bisa membayangkan betapa mematikannya mereka. Yang paling penting adalah bahwa Huo Lingyer dapat memadatkan semua kekuatan mereka bersama-sama, dan jika dia melemparkan teratai api pembasmi dunia pada saat itu, saya khawatir itu benar-benar teratai api yang punah dunia. Melihat pohon anggur kuno yang misterius itu lagi, ia telah tumbuh jauh lebih tinggi, petir hitam di sekitarnya menjadi lebih tebal, dan ada beberapa daun lagi. Melihat Longchen melihatnya, ia langsung merasakan sensasi, dedaunan di sekitarnya berputar, dan gelombang-gelombang jiwa datang. Longchen tersenyum, tidak, jika aku membutuhkanmu, aku akan menemukanmu. Si kecil ini benar-benar berpikir bahwa Longchen menginginkan daunnya, jadi dia menawarkan untuk mengirimnya. Dia benar-benar pria kecil yang lucu. Melihat penampilan mereka, Longchen langsung percaya diri. Dia tahu bahwa ketika dia melangkah keluar dari alam Tian Mei Suan, Tuan Ketiga Panjang ini tidak lagi menjadi Tuan Ketiga Jauh sebelumnya, dan dia tidak perlu lagi menjadi seorang pria dengan ekor di antara kedua kakinya. Jiwa Longchen gelombang Soverse.com gelombang mundur dari ruang yang kacau, dan terbang ke depan, ketika Kuali Kiankun tiba-tiba berkata. Lanjutkan ke depan. Longchen segera terbang ke arah yang dipandu oleh Kuali Kiankun, tetapi setelah terbang selama setengah batang dupa, Longchen tidak menemukan kelainan apapun, bahkan tidak ada fluktuasi dalam pertempuran. Ketika Longchen curiga, Kiankun ding berkata, ada parit di antara dua gunung di depan, ada air terjun, ada harta karun di bawah air terjun, itu yang kamu butuhkan, cepatlah, seseorang akan datang ke sini. Panggilan. Ketika Longchen mendaki gunung, dia langsung melihat air terjun besar selebar ratusan mil. Ketika dia melihat air terjun, Longchen juga melihat sosok padat bergegas ke arahnya. Air terjun itu. Berdengung. Longchen membentangkan sayapnya di belakang punggungnya, dan kecepatannya langsung meningkat hingga ekstrim, seperti kilatan petir, dia langsung menuju air terjun. Ketika Longchen bergegas menuju air terjun, sekelompok orang di kejauhan juga memperhatikan Longchen. Sambil mengaum, mereka juga mempercepat kecepatan mereka dan bergegas menuju sisi ini. Ledakan. Longchen menabrak air terjun dan melewati air terjun. Ada lubang di depannya, yang ternyata adalah kolam peri dengan radius puluhan mil. Di dalam kolam, dipenuhi dengan energi abadi dan dikelilingi kabut, sebenarnya ada tanaman obat ajaib yang tumbuh. Ketika Longchen melihat obat ajaib, jantungnya berdetak kencang dan dia bergegas ke sana. Narcissus. 5569. Itu adalah sekelompok dafodil, sangat besar, tingginya sekitar 10 kaki, dan dalam beberapa kaki, ada semua daunnya, dengan sembilan bunga seukuran wastafel tumbuh di tengahnya. Itu tumbuh di tengah kolam peri, dan kelopak serta daunnya penuh dengan bintik-bintik bintang, seperti miliaran bintang yang berkelap-kelip. Cahaya bintang yang berkedip-kedip memantulkan seluruh gua seperti langit berbintang yang luas, indah dan megah. Bayi. Ketika dia melihat narsisis ini, Longchen sangat bersemangat hingga bola matanya menonjol. Kuali Qian Kun dahulu kala mengatakan bahwa ada tanaman aneh di sembilan langit, bernama Tian Xing Narsisus. Kekuatan adalah harta yang diimpikan oleh keturunan Jiuxing. Selama bertahun-tahun, Longchen telah mencarinya, tetapi bahkan bank komersial Huayun belum pernah mendengar nama ini, apalagi melihatnya. Begitu dia melihatnya dan merasakan kekuatan bintang-bintangnya yang besar, Longchen segera tahu bahwa ini adalah Tian Xing Narsisus yang dikatakan Qian Kun Ding. Boom-boom-boom. Pada saat ini, ada suara keras di belakang Longchen, dan sosok-sosok bergegas melintasi air terjun satu per satu. Begitu banyak orang masuk pada saat yang sama, beberapa dari mereka dipersenjatai dengan senjata ajaib, dan mereka penuh dengan tatapan membunuh. Ketika dia melihat senjata orang-orang ini, ekspresi Longchen berubah drastis. Pada saat ini, dia menemukan bahwa cahaya bintang di sekitar Narsisus menyusut dengan cepat dan mulai memudar dengan cepat. Tidak baik. Ketika Longchen melihat adegan ini, wajahnya menjadi hijau karena ketakutan. Senjata di tangan kelompok idiot ini, dengan niat membunuh mereka, bertabrakan dengan tanaman roh, dan mulai layu dan memasuki keadaan tidak aktif. Berdengung. Longchen berkedip dan muncul di atas Narsisus-Narsisus, dan langit berbintang muncul di belakangnya, dan kecemerlangan ilahi menyelimuti Narsisus-Narsisus. Ketika kekuatan bintang Longchen meletus, bintang Narsisus sedikit bergetar. Untuk kekuatan bintang Longchen, itu benar-benar merasakan kekuatan afinitas, dan secara bertahap menjadi lebih berani. Tianxing Narsisus adalah tanaman spiritual pendamping yang ingin dimiliki oleh setiap keturunan Jiuxing. Dengan itu, kultivasi keturunan Jiuxing bisa dilipat gandakan dengan setengah usaha. Adapun Narsisus Tianxing, tampaknya mereka dilahirkan untuk keturunan sembilan bintang. Mereka membenci semua makhluk, tetapi mereka hanya memiliki perasaan yang dekat dengan kekuatan bintang-bintang di sembilan bintang. Bunuh dia dan rebut harta ini. Ketika sekelompok orang ini melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka menjadi merah. Seorang pria jangkung dan kurus sedang memegang kompas. Jelas, dia menemukan tempat ini melalui kompas ini. Dia meraung dan membunuh Longchen. Orang ini, dengan mengandalkan kompas di tangannya, menemukan bahwa ada harta karun di sini. Jelas, dia sama sekali tidak tahu Tianxing Narsisus ini, dan dia bahkan tidak tahu bahwa kecuali Longchen, tidak ada yang bisa mendapatkannya di sini. Jika bukan karena Longchen menstabilkannya dengan kekuatan bintang-bintang, ia akan layu sejak lama, dan akhirnya berubah menjadi benih, yang terbang ke udara, dan ketika ia menemukan tempat yang cocok, ia akan mengambil berakar dan bertunas lagi. Keluar dari sini, aku akan merusak bisnisku, dan tidak ada dari kalian yang akan hidup. Melihat orang-orang ini datang untuk membuat masalah, Longchen meraung seperti guntur, dan seluruh gua berdengung. Namun, dengan raungan Longchen, Skystar Narsisus di bawahnya ketakutan dan mulai layu lagi. Longchen sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menggunakan kekuatan bintang untuk menghiburnya. Narsisus Tianxing sangat pemalu. Jika Anda membiarkannya layu, itu akan merepotkan. Begitu menjadi benih, ia akan memicu pembentukan bintang, dan ia akan terbang melintasi langit. Ia memiliki kemampuan untuk menembus hambatan dunia. Sembilan hari di dalam, tidak ada tempat untuk pergi, dan mencoba menemukannya lagi sama saja dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Raungan Longchen membuat gendang telinga orang-orang ini meraung, dan darah mengalir keluar dari telinga mereka. Mereka dikejutkan oleh raungan marah Longchen. Ini adalah sekelompok orang kuat dari ras manusia. Pakaian milik sekte yang sama. Tidak banyak orang, hanya beberapa ratus ribu. Saya tidak tahu apakah itu cabang. Ada begitu banyak dari kita, tapi dia sendirian, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Ria yang memegang kompas berteriak, dan pada saat yang sama menyingkirkan kompas dan memegang pedang tajam, pedang ki jatuh. Nima Longchen sangat marah sehingga dia ingin mati, tetapi dia harus menekan niat membunuh di dalam hatinya, jika tidak dia akan menakuti Tianxing Narsisus. Ledakan Ki pedang pria itu menebas di atas penghalang langit berbintang Longchen, dan terdengar ledakan keras. Ki pedang hancur, tetapi penghalang berbintang Longchen juga bergetar. Dia tidak berani melawan, mari kita lakukan bersama. Pria itu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Longchen menghancurkan energi pedangnya hanya dengan mengandalkan pesona. Namun, dia segera menemukan kelemahan Longchen. Melihat bahwa Longchen tidak bisa melawan, pembangkit tenaga listrik ini menembak pada saat yang sama, dan kemegahan ilahi ditembakkan, membombardir Longchen dengan panik. Sekelompok bajingan kecil, kamu menungguku. Longchen sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak bisa melawan, apalagi membunuhnya, tetapi dengan begitu banyak orang yang menyerang dengan liar, itu akan menghabiskan banyak kekuatan bintangnya. Hal yang paling tidak nyaman bagi Longchen adalah dia hanya bisa menggunakan kekuatan bintang sekarang. Jika dia menggunakan kekuatan lain, dia akan menakuti Narsisus Tianxing, dan kemudian usahanya sebelumnya akan sia-sia. Boom-boom-boom. Serangan tak berujung jatuh pada pesona bintang, dan pesona bintang Longchen dengan cepat berubah dari terang menjadi redup, dan itu jelas dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini berpikir bahwa kekuatan Longchen akan segera habis, dan ketika penghalang bintang rusak, sudah waktunya untuk membunuh Longchen. Tangan Longchen bergetar, dan kekuatan bintang-bintang dengan cepat dikonsumsi. Pada saat yang sama, dia menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Tianxing Narsisus dan membiarkannya mempercayainya. Hanya setelah mendapatkan kepercayaannya, dia dapat memindahkannya ke ruang yang kacau. Uff! Tiba-tiba, Longchen memuntahkan setegup darah, dan kekuatan bintang-bintang akan segera habis. Dia harus membakar kekuatan darah ungu untuk mempertahankan kekuatan bintang. Kekuatan darah ungu adalah satu-satunya keberadaan yang dapat membakar dalam waktu singkat dan memberikan energi untuk kekuatan bintang, namun menggunakan kekuatan darah ungu juga perlu mengambil resiko yang sangat besar. Melarikan diri. Untungnya, Tianxing Narsisus tidak terlalu bereaksi terhadap kekuatan darah ungu. Melihat adegan ini, Longchen sangat gembira, dan langsung mulai membakar kekuatan darah ungu untuk mempertahankan penghalang bintang. Namun, di antara serangan ratusan ribu orang kuat, kurang dari setengahnya adalah orang kuat yang tersegel. Kekuatan begitu banyak orang menyebabkan terlalu banyak konsumsi pada Longchen. Untungnya, hanya ada selusin orang di sini yang memadatkan energi naga Tianmai, dan Longchen hampir tidak dapat mendukungnya. Jika ada puluhan orang, Longchen akan habis sepenuhnya. Boom-boom-boom. Orang-orang ini terkejut dan marah saat melihat Longchen mulai membakar darahnya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan Longchen berada di luar imajinasi mereka. Namun, mereka kini dalam posisi sulit menunggang harimau. Sekarang setelah mereka bergerak, entah kamu mati atau aku hidup, mereka mulai menyerang dengan lebih panik. Tepat ketika kekuatan darah ungu Longchen akan habis, akhirnya, narsisus-narsisus melayang dari kolam. Panggilan Longchen sangat gembira ketika melihat ini, dan kekuatan bintang-bintang mengalir, mengirimkannya langsung ke ruang yang kacau. Ketika star narsisus dibawa ke ruang yang kacau, alis pedang Longchen berdiri tegak, niat membunuhnya melonjak ke langit. Mati untukku. Longchen meraung, dan bulan jahat lunas melesat melintasi langit, dan bulan sabit hitam keluar secara horizontal. 5560 Longchen telah dipukuli begitu lama, dan dia sangat menderita, menahan amarah di perutnya, sekelompok orang ini hampir merusak acara besarnya. Pada saat ini, narsisus Tianxing dikumpulkan ke dalam ruang yang kacau, dan kemarahan Longchen tidak bisa lagi ditekan, dan lunas siwe dipotong dengan satu pisau. Ledakan Dengan begitu banyak orang yang menyerang dengan liar, gunung yang tidak dapat diguncang dihancurkan oleh pisau Longchen, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi bubuk. Sejujurnya, kekuatan kelompok orang ini sangat biasa-biasa saja, tapi saya tidak tahu dari mana mereka berani memprovokasi Longchen. Yang paling penting adalah mereka dengan jelas melihat kengerian Longchen, tetapi mereka tidak berhenti lebih awal, apalagi melarikan diri lebih awal. Pedang itu mengejutkan, dan kabut darah memenuhi udara. Hanya orang-orang kuat yang memadatkan energi naga di langit yang hampir tidak dapat menahan pukulan Longchen, tetapi senjata itu meledak satu demi satu, dan orang-orang juga terluka parah, terbang keluar dari udara. Menjauh. Mati. Longchen maju selangkah dan menyusul mereka. Lunas bulan jahat melonjak, dan niat membunuh Shen Leng telah mengunci mereka. Pria yang memimpin berteriak, pahlawan, selamatkan hidupmu. Itu dia barusan, memegang kompas, yang menemukan tempat ini, dan sekarang dia berteriak ngeri. Maafkan aku, beri aku alasan untuk menghindarkanmu. Bentak Longchen. Namun, kemarahan Longchen meningkat saat ini. Setelah mengatakan ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, karena apapun alasannya, dia tidak dapat menghentikan pisau panjang Longchen agar tidak jatuh. Berdengung. Namun, pada saat Longchen menebas dengan pisau panjang, KLCW tiba-tiba berhenti di udara, dan tubuh Longchen kaku, dan dia tidak bisa menebas dengan pisau. Karena pria itu merentangkan tangannya, tiga senjata magis muncul di atas kepalanya, kapak perang berkarat, pembakar dupa, dan kompas kuno. Pria itu gemetar di seluruh saat ini, berbaring di tanah. Saat ini, dia menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan mengeluarkan semua hartanya, hanya berharap bisa menyelamatkan nyawanya. Kompas itu bagus, itu dapat mencari berbagai jenius dan harta, dan menghitung fluktuasi keberuntungan. Kalau tidak, dengan umurnya yang pendek, tidak mungkin bertemu dengan dua senjata ajaib dari era kacau ini. Kian Kun Ding mengingatkan. Longchen juga tertegun. Orang ini memiliki begitu banyak harta terlepas dari penampilannya. Oh, saudara, ini semua salah paham, hahaha, salah paham. Wajah Longchen langsung berubah. Tadi wajahnya penuh dengan tatapan membunuh, tapi sekarang dia penuh dengan senyuman. Dengan lambayan tangannya yang besar, dia meletakkan kompas misterius itu ke dalam pelukannya, dan melemparkan kedua senjata dewa itu ke dalam ruang yang kacau. Begitu mereka masuk, mereka dihancurkan oleh Yao Linger dan Sieksue Fantianyin. Bulan jahat lunas awalnya ada di tangan Longchen, tetapi menghilang dalam sekejap. Saat waktunya makan malam, tidak akan sedikit dicadangkan. Melihat Longchen mengambil harta itu, pria itu sudah gemetar ketakutan, tetapi sekarang dia melihat harapan, dan buru-buru berkata. Itu benar, itu benar, karena mata kita yang buta kita memprovokasi sang pahlawan. Sekarang setelah harta itu dikirim, kami hanya berharap sang pahlawan dapat mengampuni nyawa kami. Setelah selesai berbicara, pria itu bersujud dengan panik, dan yang lainnya juga ketakutan. Dalam menghadapi kematian, mereka semua memilih untuk menyerah dan bersujud dengan panik. Oke, karena ini semua salah paham, bukan masalah besar, ayo pergi. Melihat apa yang dikatakan Longchen, semua orang sangat gembira dan berterima kasih lagi. Namun, saat pergi, mereka tidak berani berbalik dan lari, melainkan berjalan mundur. Longchen terlalu malas untuk berbicara dengan mereka, orang-orang ini tidak baik, jika dia tidak cukup kuat, dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Orang seperti ini tidak layak untuk dikasihani, tetapi karena dia dapat menawarkan harta, Longchen tidak dapat melakukan sesuatu yang membutuhkan harta dan nyawa. Melihat Longchen benar-benar tidak membunuh mereka, sekelompok orang melarikan diri tanpa jejak. Setelah mereka pergi, Longchen memasuki ruang kacau untuk pertama kalinya. Pada saat ini, kedua harta itu hancur, dan energinya telah ditelan oleh Kian Kun Ding, Dragon Bone Si Weh, Yao Yu Weh Ding, dan Fan Tian Yin. Penampilan. Longchen pergi menemui Tian Xing Narsisus untuk pertama kalinya. Pada saat ini, ia berada di tepi ruang yang kacau, tumbuh dengan tenang di sana. Dikelilingi oleh bintang-bintang, memantulkan seluruh langit, dan lautan bintang di atas langit juga memantulkannya, dan mereka membentuk hubungan tertentu satu sama lain. Pertempuran terakhir di medan perang yang kacau menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi di ruang yang kacau. Kekuatan bintang menerangi langit. Pada saat ini, mereka bergemas satu sama lain dari jauh. Senior, bisakah aku menggunakannya untuk memperkuat kekuatan bintangku sekarang? Longchen bertanya. Belum, Tian Xing Narsisus baru saja mekar, dan yang kami inginkan adalah buah Tian Xing-nya. Saat itu, Anda dapat menyatukan kekuatan bintang di luar langit dan kekuatan bintang di ruang yang kacau dengan buah belimbing sebagai penghubung. Pada saat itu, gunakan kekuatan penyangga untuk memadatkan tubuh pertempuran bintang delapan Anda, untuk mengurangi kemungkinan kematian Anda. Tripod langit dan bumi. Ia tahu bahwa seni tubuh Tuan 9 bintang Longchen telah menyimpang dari rute aslinya, dan peta bintang delapan Longchen saat ini adalah peta bintang delapan yang paling dasar dan asli. Jika Anda ingin memperkuat peta bintang delapan, Anda perlu mengubah bentuknya, dan menemukan bentuk terkuatnya melalui eksplorasi. Sangat berbahaya untuk mengubah bentuk bintang delapan. Sejak Longchen memadatkan pertempuran bintang delapan lengkap, Longchen memiliki keinginan untuk memperkuatnya. Karena Longchen menemukan bahwa peta bintang delapan yang asli memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi lebih kuat, tetapi semuanya ditekan oleh Kian Kunding. Kian Kunding memberitahunya bahwa saat kekuatannya menjadi lebih kuat, kekuatan bintang yang dia tarik akan menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin memperkuat seni tubuh hegemoni bintang sembilan, pertama-tama Anda harus menyelesaikan dua syarat. Satu adalah menemukan Tian Xing Narsisus, dan yang lainnya adalah memadatkan energi naga dari pembuluh darah langit, memperkuat tubuh hingga ekstrim, dan maju kepada penguasa manusia. Gelombang kedua syarat itu sangat diperlukan, tetapi setelah Longchen mendapatkan Narsisus Tian Xing, dia terbawa suasana dan melupakan syarat kedua yang disebutkan oleh Kian Kunding. Mendengar apa yang dikatakan Kian Kunding, dia tahu bahwa dia tidak sabar, menekan kegembiraannya, dan menarik diri dari ruang yang kacau. Menurut Kian Kunding, butuh waktu yang sangat lama bagi Tian Xing Narsisus untuk berbuah hari ini, dan bahkan di ruang yang kacau, itu tidak akan menghasilkan buah dengan begitu cepat. Bagaimanapun, tidak terburu-buru, biarkan tumbuh perlahan, Longchen mengulurkan tangannya dan mengeluarkannya dari dadanya, dan kompas muncul di tangan Longchen. Longchen menyuntikkan kekuatan darah ke dalamnya, dan rolet kuning gelap asli langsung berubah menjadi tujuh warna. Rolet ini digerakkan oleh kekuatan darah, dan kekuatan darah orang itu mengandung kekuatan bumi, jadi warnanya kuning tua. Kekuatan darah tertinggi berwarna-warni terlalu sombong, yang akan memengaruhi kepekaannya, tetapi hampir tidak bisa digunakan. Tripod langit dan bumi. Bintik-bintik apa ini? Longchen melihat rolet, rune yang tak terhitung jumlahnya berputar, dia tidak bisa memahaminya, tetapi melihat beberapa titik muncul. Itu fluktuasi harta karun, kata Kian Kunding. Wow! Ketika Longchen mendengar bahwa itu adalah harta karun, dia tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Dengan rolet berburu harta karun ini, dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungan dalam berburu harta karun.